Intro Nah dari sini akhirnya alasannya pun terungkap ya Disini bahkan juga dikomentari oleh Denny Seregar Wih sakit gak Agus Yudhoyono diginiin Disini sambil menyertakan sebuah artikel berita dari tenpo.co Sudirman Said ungkap alasan Anis tak pilih AHY Hanya mayor TNI, karbitan dan juga belum matang Wow saya kalau mendengar berita ini pasti akan saya sobek-sobek ya kemungkinan Wah sangat menyakitkan sekali ya Dimana saat ini juga sudah memilih Caimin Dan alasan pun disini juga ya seharusnya menjadi rahasia lah Jangan dijadikan konsumsi publik Karena masyarakat juga sudah tahu lah lulusan mayor TNI Dan bahkan juga ya terlihat belum matang lah Dan juga karbitan itu sudah konsumsi publik Jadi tidak usah diungkapkan seperti ini Ya semuanya orang sudah tahu lah Siapa yang gak kaget tiba-tiba AHY Setelah tidak menjadi TNI tiba-tiba langsung memegang menjadi ketua umum dari Partai Demokrat dan bahkan Yang kemarin juga ikut pilkada DKI Jakarta 2017 ya Menurut saya juga sama yaitu belum matang lah Jadi disini menurut saya tidak usah diungkapkan di media ya Yaitu alasan tidak dipilihnya AHY sebagai cawapres Nah bahkan disini yaitu Sudirman Said juga meruduki trending topic di Twitter Dan bahkan disini banyak yang berkomentar terkait dengan Pernyataan Sudirman Said yaitu alasan AHY tidak dipilih oleh Anies Baswedan Dikarenakan bla 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 seperti ini Disini dari narkosu makin panas Sudirman Said kayak nantangin gini Ya disini bahkan juga dikomentari oleh Kurawa Sudirman Said menurut gue kurang elok dan agak brutal menilai Agus Yudhoyono Dengan sebutan mayor karpitan dan belum matang Anies Baswedan akan memiliki beban politik Ciptakan musuh baru disaat mereka butuhkan suara Partai Demokrat wajarlah dendam Ya menurut saya juga tidak pantas lah seperti ini Menurut saya tidak usah diungkapkan lah ada berita seperti ini Disini bahkan Sudirman Said juga sayangkan sikap emosional SBY ke Anies Sudirman Said lupa perlakuan di Agam Megawati Disini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes Anies ini benar-benar pengecut masa yang disuruh pasang badan Sudirman Said Hadapi dong Ya sangat banyak sekali Yaitu disini Sudirman Said mengomentari tentang tidak dipilihnya AHI sebagai cawapres Kita terus berupaya agar seluruh koalisi ini terjaga kebutuhannya Jadi secara proses sebetulnya proses yang normal saja Tetapi mungkin ada miskomunikasi Dimana seharusnya Kalau menurut saya ini hanyalah proses yang biasa-biasa saja Saya sangat setuju sekali lah Dimana juga ya saya masih ingat perkataan Ibu Megawati pada waktu lalu Yaitu saat ini semua tokoh partai politik apalagi juga sedang melakukan dansa lah Dansa kemanapun Ya seharusnya yang melakukan dansa itu AHI bukan Pak SBY disini ya Seharusnya dansa kemanapun Bukan hanya ke Anies saja Seharusnya AHI juga memberanikan diri lah Juga bertemu dengan yang lainnya ya Seperti Puan Maharani Ya seharusnya intens lah Bertemu dengan Air Langga Hartarto Dan bahkan juga Ketua Umum Sulkifli Hasan dan lain sebagainya Seharusnya berdansa lah Lakukan dansa politik Sehingga ya tidak terkecoh seperti ini Ini menurut saya juga hal yang lumrah saja lah Karena Pilpres 2024 Ya untuk kemenangan Apalagi dana yang dikeluarkan juga cukup besar Jadi memang harus berdansa Mencari yang cocok seirama dan lain sebagainya Ikuti lantunan musik dan lain sebagainya Nah disini menurut saya AHI belum melakukan hal seperti itu Kalau menurut saya Ya seperti dari komentar Sudirman Said disini Yaitu belum matang dari sini Kalau menurut saya Disini bahkan juga Sayangkan si KPMur SBY ke Anies Sudirman Said Lupa perlakuan dia ke Megawati Nah disini Terjadi pertemuan lebih cepat Setelah dipanggilnya Pak Anies oleh Pak Surya Tapi komunikasi dengan PKS Perjalanan Baik Tapi komunikasi dengan Demokrat Kelihatannya ada hambatan Itu yang saya bisa jelaskan Kebetulan saya ini kan namanya disebut-sebut dalam rilis Dan juga oleh forum tadi Jadi saya ingin jelaskan bahwa Bukan Pak Anies menyuruh atau memerintahkan Sudirman Said Menyampaikan berita sepenting ini Bukan tapi saya ditugasi Menyampaikan info umum Sambil mengatur pertemuan Dan pertemuan itu Dengan PKS Berjalan terjadi Di dua level Di Majelis Surah dan Majelis Dan DPP Tetapi dengan teman-teman Demokrat Belum terjadi Sampai sore hari tadi Pak Anies masih terus berusaha Baik lewat WA Menelpon langsung Nah jadi disini Kelihatan kan Yang belum dewasa Siapalah Kalau dilihat dari Perkembangan yang Terjadi disini Nah bahkan disini Juga ada Berita Yaitu Alasan Demokrat Tolak permintaan Sudirman Said Atur pertemuan dengan Anies Nah jadi disini Dijablah setidaknya Anggota tim delapan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan KPP Sekaligus Jubir Anies Baswe Dan Sudirman Said Mengaku Diutus untuk menemui Dan mengatur pertemuan Dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Udeyono Atau AHY Untuk menjelaskan Masalah koalisi mereka Namun pertemuan Langsung itu Tak kunjung terjadi Kabar Anies Meminang Ketumka PKB Mohaimin Iskandar Alias Cahimin Terlanjur keluar Demokrat yang kecewa pun Mencabut dukungannya Dan keluar dari koalisi Ketika Pak Sudirman Said Meminta waktu Untuk bertemu Dengan AHY Saya katakan Apakah bertemu itu Untuk memberitahu Atau untuk Mendiskusikan keputusan Kata ex-anggota tim lapan Dari Demokrat Sulaiman di Cikias Pada Jumat 1 September Jawabannya Untuk memberitahu Artinya Keputusan tidak bisa dirubah Keputusan tidak bisa dirubah Saya memang Pada saat itu Mengatakan Pertemuan pagi ini Tidak ada Tidak Pernah ada Tambahnya Itah Menjelaskan dirinya Menyarankan kepada Sudirman Agar meminta Anies Yang menghubunginya Langsung AHY Apalagi ini adalah Masalah yang penting Saya menyarankan untuk Keputusan sebesar ini Saya dorong Pak Capres langsung Hubungi Ketua Umum Kenapa begitu? Karena ada Pengalaman empirik Pak Capres itu Beberapa kali Langsung kontak juga Kepada Ketua Umum Jelas dia Yang membuat penasaran saya Bukan hal yang itu ya Tetapi Di sini Bahkan Di sini Ada Berita Yaitu Dari Tempo.co Sudirman Said Ungkap alasan Tak pilih AHY Hanya Mayor TNI Kayaknya juga Tidak mungkin ya Nah yaitu Di sini ada berita Sudirman Said Ungkap alasan Tak pilih AHY Nah dari sini memang Bikin penasaran ya Apakah benar ya Di sini Sudirman Said Mengungkap alasan Bakal calon Presiden Anies Baswedan Belum memilih Ketua Umum Partai Demokrat Takusariti Burti Yudhoyono Sebagai Wakil Presiden Cawapres Menurut juru bicara Anies itu AHY masih terlalu dini Untuk jadi wapres Hanya seorang Mayor TNI Karpitan dan belum matang Memang ada beritanya sih AHY terlalu dini Untuk jadi wapres Hanya seorang Mayor TNI Karpitan dan belum matang Kata Said Seperti dilansir dari Tempo pada 2 September 2023 Said juga Menyayangkan Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Yang dinilai terlalu Emosional kepada Anies Dalam konferensi pers Yang digelar kemarin SBY Menyebut Partai Demokrat Dan Anies Sebagai musang berbulu domba Karena menilai Dinilai mengkhianati Piagam Perjanjian Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Nah disini juga AHY akan Beri pernyataan Ya seharusnya AHY itu Merespon dengan cepat lah Jangan Pak SBY dulu lah Seharusnya disini Yang mengkonter adalah AHY Jadi ya sudah terlanjur Pak SBY Selalu turun gunung Ketika anaknya ya Diperlakukan seperti ini Selalu Pak SBY Yang turun gunung Jadi menurut saya Sangat telat sekali lah Seharusnya langsung Diklarifikasi Atau Apalah memberi Statement yang lengkap Terkait Dipilihnya Mohamim Iskandar Menghantikan AHY Di Pilpres Pada Pilpres 2024 Seharusnya langsung Memberikan statement lah Bukan terlebih dulu Malah Pak SBY dulu Akhirnya ya Jadi seperti ini deh Oke lah apapun itu Untuk Pilpres 2024 Berdatang Semoga saja Berjalan dengan lancar Dan semoga saja Berjalan dengan aman Dan yang paling penting adalah Berjalan dengan jujur dan adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!